Intro Kembali di Dream Wedding Kahiyang Bobi Dan semakin dekat nih dengan detik-detik akad nikah Suasanya juga pastinya disana semakin Kalau buat pengantinnya pastinya semakin deg-degan Tapi buat tamu-tamu semakin hikmat pastinya ya Apalagi mempelai prianya ya Dan kita langsung ke gedung Rasa Babuana Untuk penggutu jalannya prosesi Sudah ada Anjana Demira disana silahkan Anjana Ya Tampik dan juga Rika Ini masih jelang prosesi dari akad nikah Ataupun ijab kabul ini masih berlangsung Memang disini pembawa acaranya Menggunakan bahasa Jawa Sehingga memang banyak sekali juga tamu undangan Yang masih menerka-menerka ini Memiliki arti apa namun tadi kalau misalnya diartikan Pembawa acara ini menyatakan Meminta doa pertama-tama kepada Para tamu undangan yang hadir Agar untuk mendoakan pasangan Dari Kahiyang dan juga Bobi Nasution ini Agar terus dilindungi dan juga terus diberkahi Dan diberikan keselamatan dan kebahagiaan Setelah itu juga agar mendoakan prosesi Dari mulai akad nikah Kemudian upacara panggi hingga resepsi Ini dapat berjalan dengan lancar Setelah itu tadi juga dari Bahwa caranya memperkenalkan begitu ya Dari kedua belah pihak keluarga Dimana tadi memperkenalkan dari pihak Presiden Joko Widodo Ini ada Kahiyang, kemudian ada juga Kaesang, ada juga Gibran, dan Selfie Sementara juga diperkenalkan dari pihak keluarga Bobi Nasution Setelah itu juga diperkenalkan Saksi dari masing-masing pihak Dimana saksi dari pihak Kahiyang Ini memperkenalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Sedangkan saksi dari pihak Bobi Nasution ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution Dimana nanti setelah Ijab Kobul Ada beberapa rangkaian begitu ya Tadipun juga kemarin sempat berbincang Begitu dengan budayawan Bahwa ini memang Masih kental adat Jawa klasiknya Bahkan meskipun Masyarakat yang tinggal di Solo pun Kini sudah beberapa Sudah tidak menggunakan adat Jawa klasik ini Dan ini cukup lengkap Karena setelah akad nikah ini Akan ada upacara panggi Upacara panggi ini memang Sebagai simbolis Begitu ya Bertemunya pasang Bertemunya mempelai pria Dan juga mempelai wanita Karena memang sebelumnya Pasangan ini dipinggit Begitu mereka tidak boleh bertemu Dan ini secara simbolis Mereka bertemu Dan mereka saling melempar Daun serai begitu Kemudian ini juga sebagai pertanda Bahwa mereka sudah menjadi Pasangan suami istri Selanjutnya nanti dari upacara panggi Akan ada idak sendok Dimana idak sendok ini Bobi Nasution akan menginjak telur Ayam Sampai pecah Dengan sekali injak Menggunakan satu kaki Dan kemudian nanti dari pihak Kahiyang ini Akan membersihkan kakinya Akan membasu kakinya Dan ini sebagai pertanda Bahwa mereka sudah Lepas itu panggungnya Dan ini Dan kita masih menunggu ini Bagaimana nanti Pembacaan hijab konggungnya Ya Taufik dan Rika Selamat datang Baik Anjana Demira Dari Gedung Graha Sabah Bu Anas Semakin dekat Detik-detiknya Untuk Apa namanya Prosesi akad nikah ini Gitu ya Tadi ada Lepan Jenderal Edi Rahmayadi ya Betul Bertindak sebagai Mewakili keluarga Untuk Menyerahkan Bobi Nasution Sebagai Mempelai pria Ke keluarga Mengatakan bahwa Bahwa Bobi Nasution Ini sudah siap Untuk menikah Ya siap Menjadi seorang suami Kita balik lagi ke sana deh Kita lihat kondisinya Seperti apa Dari Gerasa Babuana Kita bisa lihat sekarang Ini adalah prosesinya ya Sebelum menuju ke Ijab Kabul Bapak Edi Rahmayadi Sebagai Unta dari Ibu Ini tradisi yang memang Mempertemukan keluarga Mempelai Pria Dengan keluarga Mempelai wanita ya Ya Mempelai wanitanya Diumpetin dulu Betul Ya Diumpetin dulu Jangan diketemukan dulu Masih belum bertemu Soalnya mereka ya Ya Karena kan dipingit Dan ini berarti Akan menjadi kali pertama Mereka bertemu Setelah Tidak bertemu Kurang lebih seminggu Ya Itu dia Ada Pangkosrat Lieutenant General Edi Rahmayadi Yang mewakili keluarga Dan dalam prosesi ini Pastinya ada banyak Elemen-elemen Yang dilakukan gitu ya Step-step yang dilakukan Jadi Lewat sepatah-kata dari Perwakilan keluarga Mempelai pria Bob ini akan diserahkan Kepada keluarga Jokowi Selaku Mempelai Wanita ya Dan setelah mempelai pria Diterima keluarga mempelai wanita Kahyang dan Bobi Ini mesti berhadapan Dengan jarak sekitar Satu meter Ya Jadi mereka diberikan Beberapa gantal Atau gulungan daun sirih Terus nanti mereka akan Melemparkan gantal itu Ke area tubuh Yang sudah ditentukan nih Rika Seperti di dahi Nada Dan juga di lutut Ya Ya dalam sesunan acara Pernikahan Kahyang Ayu dan Bobi Nasution Ini Upacara Panggi ini Akan dilaksanakan Sesudah Keduanya Sah Menjadi suami istri Ya Fik Betul Dan lemparan gantalnya Sendiri ini Bermakna harapan Agar pasangan suami istri ini Kelak bisa saling mengayomi Menyayangi Kemudian juga Berpikir jernih Gitu ya Pastinya Teriring doa juga Agar mereka menjadi rumah tangga Yang sakinah mawada dan warahmah Amin Tapi bukan hanya Lemparan gantal saja Ini prosesi Panggi diawali Penyerahan Sanggan Sebagai simbol Penebus Pengantin putri Jadi sanggan ini Berisi Satu atau dua Sisir pisang Siri Beragam kembang Serta benang Yang tertata Dalam wadah Kerajan Ayamah Iya Itu adalah Baru salah satu step aja ya Di prosesi Panggi ini Dan Kemudian nanti Akan ada juga prosesi Tanam jeruk Berikutnya Kita bisa Saksikan Tampak tegang Ini sepertinya Bobi Degdegan banget Tarik nafas beberapa kali Karena Pasti ada di posisi itu Degdegan Excited juga Ada kangennya juga Karena udah Seminggu gak ketemu sama Kahiyahnya Kita lihat ya Apakah Akan mulus Sesuai dengan Gladir Resik Kemarin Betul Karena memang kemarin Presiden Jokowi ini juga hadir Di Gladir Resiknya ya Jadi untuk mempersiapkan Prosesi akad nikah ini Sematang-matangnya Serapih-rapihnya Memantau langsung ya Mulai dari Kirap Hingga Akad nikah Semangat Mas Bobi Ini kelihatan banget Wajahnya ya Aduh Degdegan banget Gitu ya Karena Bebannya berat nih Berat Maklum Anak presiden juga Mantu presiden Mantu presiden Nah ini seserahannya Sudah diberikan Dari pihak Pria Ke pihak Mempelai Wanita Kita bisa lihat Ada Anissa Pohan disana Betul Dan juga Dan juga Disebelahnya ada Setia Novanto ya Betul sekali Yang tampak sedang Tertidur Iya Nanti Setia Novanto Menjadi Lis foto bersama Setelah Akad nikah Betul Kahyun dan Bobi Selaku ketua DPR Mau pilih ketua DPR RI Tadi ketua MPR RI Ketua Umum Partai Ketua DPD RI Juga hadir Pimpinan Partai-partai politik Juga tadi kita Lihat Juga hadir ya Baik Seserahan Sudah diterima Oleh keluarga Nanti setelah ini Pengantin pria Menuju ke Meja Ijab Kobul Dimana yang bertindak Sebagai saksi Adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Untuk mempelai wanita Betul Dan juga Menko Perekonomian ya Jarmina Setyon Yang akan bertindak Sebagai saksi Dari pihak Mempelai Ria Baik Makin mendekati Detik-detik prosesi Ijab Kobul Presiden Jokowi Presiden Jokowi terlihat Menyalami Beberapa Wah Sudah mulai Duduk Di Kursi Ijab Kobulnya Bisa dibilang Kursi panas Untuk Mas Bobi Kita yang di studio Ini ikut Deg-degan juga Beneran deh Saya kelihatan banget tadi Ekspresinya Mas Bobi ya Ini Deg-degan Gitu ya Sekarang sebentar lagi Juga akan mulai Tapi sayangnya Kita harus tutup nih Stream wedding Kahiyang Bobi Kita harus tutup Dan kita akan setelah ini Ke Sarasehan Kondangan Yang akan melanjutkan Untuk Lihat seperti apa Nanti kondisinya disana Untuk melihat Akat nikahnya Seperti apa Sudah 90 menit Kita menemani Semuanya Dan saya Rika Indiaswari Saya Taufik Effendi Selanjutnya ikuti Prosesi pernikahan Kahiyang Bobi Di Sarasehan Kondangan Bye-bye